Kota Tangerang kembali mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Banten tahun 2022. Sekolah Sehat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan menanamkan prinsip dan pola hidup sehat sedini mungkin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di SMP Dikri 14 Tangerang. Saya Blok Sinuklo, Pada Sekolah SMP Dikri 14 Tangerang, yang beralamat di Jalan Komplekset No. 33 Jepokot, Tangerang. Bisi sekolah kami sehat, beraklat, berprestasi, dan berdaya saik. Ada pun jumlah kelas di sekolah kami, ada 30 rombongan belajar, yang didalamnya diperkuat dengan 41 guru dan 45 tenaga pemendirikan. Sekolah kami, SMP Dikri 14 Tangerang, merupakan pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Tangerang pada tahun 2021, dan pada tahun 2022, mewakili Kota Tangerang untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat provinsi, dan sekaligus menuju stratifikasi paripurna dengan kegiatan Trias UKS sebagai berikut. Sekolah Sehat dilaksanakan melalui Trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan merupakan pemberian pengetahuan kesehatan kepada peserta didik yang meliputi seluruh aspek kesehatan, baik fisik, mental, dan sosial, melalui pembiasaan perilaku sehat peserta didik. Upaya pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan melalui Pembinaan kader kesehatan sekolah sebagai upaya penyebar luasan informasi kesehatan kepada teman sebaya. Integrasi masalah kesehatan ke dalam mata pelajaran Literasi kesehatan dengan melibatkan siswa dan guru agar pesan kunci kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Optimalisasi aktivitas fisik dengan peregangan bersama di kelas dan senam bersama. Pemeliharaan kebersihan diri dengan kampanye lingkungan sehat dan kampanye keci tangan pakai sabun. Pedidikan gizi dengan pembiasaan pemenuhan gizi seimbang pada peserta didik melalui sarapan bersama. Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menibukan penyakit, serta memulihkan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan di sekolah diberikan oleh puskesmas kepada peserta didik antara lain. Penjaringan kesehatan yang dilakukan pada peserta didik baru yaitu kelas 7 dan pemeriksaan kesehatan bertawah yang dilakukan pada peserta didik kelas 8 dan 9. Pemantauan tumbuh kembang dengan mengukur indeks masa tubuh. Pelaksanaan inovasi yuk jain atau yuk jadi remaja anti-anemia yaitu program pemberian dan melindungi tablet tambah darah pada siswi putri yang dilakukan secara rutin seminggu sekali. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama terhadap penyakit. Melakukan pemeliharaan ruang UPS, termasuk inventaris alat dan mengecek sediaan dan tanggal kadar luar seobat oleh kader kesehatan remaja. Pengukuran kebugaran untuk menilai tingkat kebugaran peserta didik. Dan vaksinasi COVID-19. Pembinaan lingkungan sehat adalah usaha untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Kegiatan pembinaan lingkungan sehat antara lain. Pengelolaan sanitasi sekolah termasuk pemeliharaan toilet dan sanitasi serta menyediakan informasi mengenai manajemen kesehatan menstruasi dan penyediaan pendukung untuk kenyamanan siswi perempuan di toilet sekolah. Pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dan penimbangan sampah. Penyediaan air bersih yang mudah diakses siswa di setiap kelas. Pemanfaatan pekarangan sekolah dengan penanaman dan pemeliharaan toga dan tosa dan penataan taman. Kegiatan Jumat Bersih dengan melibatkan siswa dalam kerja bakti di sekolah. Pemberantasan sarang nyamuk dengan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkalah oleh Duta Jumanti. Pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah termasuk pemberian sertifikat keamanan pangan siap seji. Penerapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa nabza, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi. Melatih siswa untuk menerapkan prinsip hemat energi. Dan juga inovasi dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan toga yang ada di sekolah menjadi makanan dan minuman tradisional. Terima kasih telah menonton! Untuk menciptakan peserta didik, bangsehat jasmani dan rohani, dilakukan kegiatan pembiasaan pagi melalui pengajian cinta Quran. Pelaksanaan Trias UKS mendapatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari tim pembina UKS tingkat Kota Panggerang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Panggung Kemenang Kota Panggerang, dan lintas setor terkait yaitu FKTS Kota Panggerang yang memiliki tugas untuk menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, dan melaksanakan kedatangan usahaan TPUKS di tingkat kota. Selain itu, tim pelaksana DKS tingkat kejamatan yang termilih dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Pengawas Pendidikan Agama, juga turut melakukan pembinaan secara rutin. Pelaksanaan sekolah sehat melalui Trias UKS dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!